Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku upacara peringatan kemerdekaan kali ini sangat berkesan karena merupakan upacara terakhirnya sebagai Wakil Presiden. Ma'ruf Amin juga bangga karena upacara kali ini digelar di dua tempat, yakni di Jakarta dan IKN. Ini baru terjadi sejarah upacaranya di dua tempat. Ini kan merupakan komitmen pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah komitmen membangun wilayah baru yang kita harapkan nantinya menjadi mobil penggerak Indonesia maju ke depan. Dan juga untuk mempersatukan bahwa kesatuan kita, kebersamaan kita tidak terharang oleh batas geografis. Itu kan bisa dilakukan di dua tempatnya. Dan kita juga mengharapkan bahwa ini ada semakin terbangun, kesatuan Indonesia, kebersamaan, keadilan, kemerataan untuk seluruhnya di Indonesia. Apa ini kan upacara terakhir, Abbas, bagi Wakil Presiden, mungkin ada pesan-pesan mungkin, Abbas? Ya, saya kira ini sangat berkesan karena ini yang terakhir. Bagi saya ini upacara wadak namanya. Ya, wadak. Itu kan ada tawaf wadak. Itu tawaf pamitan. Ada haji wadak, haji pamitan. Nah, sekarang ini upacara wadak namanya. Pamitan itu yang terakhir kalinya. Ya, karena itu sangat berkesan. Ditambah lagi, upacaranya tidak seperti biasa di dua tempat. Ya, kan ini momentum bersejarah sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.